Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Beriman Tsunami Aceh tahun 2004 lalu masih menyusahkan luka dan trauma bagi warga Indonesia Belakangan luka dan trauma itu diprediksi akan kembali terjadi lewat gempa megatras Para ilmuwan telah memprediksi gempa ini tinggal menunggu waktu Indonesia dikelilingi banyak titik megatras Total ada 16 titik Yang pertama ada Aceh Andaman Nia Semiulu Kepelawan Batu Mentawesi Berut Mentai Pagai Engganu Selat Sunda Banten Selatan Jawa Barat Selatan Jawa Tengah Jawa Timur Selatan Bali Selatan NTB Selatan NTT Laut Banda Selatan Laut Banda Utara Utara Sulawesi Dan yang terakhir ada subduksi lempeng Laut Filipina Setiap zona megatras tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda-beda Selain itu tak semua gempa megatras bisa menimbulkan tsunami Pembicaraan soal gempa megatras ini sebenarnya bukanlah hal baru Perbincangan ini bahkan telah ada sejak sebelum terjadinya gempa tsunami Aceh 2004 lalu Gempa megatras sendiri merupakan fenomena alam yang daya rusaknya sangat besar dan bisa menimbulkan tsunami Bahkan gempa ini diprediksi bisa memicu tsunami lebih tinggi daripada yang pernah terjadi di Aceh Kekhawatiran ini disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Daryono melalui akun Twitternya Dalam cuitannya tersebut Daryono menjelaskan bahwa kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap gempa megatras Nankai sama dengan kekhawatiran ilmuwan Indonesia terhadap megatras Selat Sunda dan megatras Mentawai Siberut Yeo bahkan menegaskan bahwa gempa megatras di Indonesia tinggal menunggu waktu mengenai kapan tempatnya terjadi sampai saat ini belum bisa diprediksi Gempa megatras tersebut diduga akan terjadi di wilayah seismic gap atau wilayah sepanjang batas lempeng aktif yang tak mengalami gempa besar selama lebih dari 30 tahun Gempa megatras Selat Sunda diprediksi akan berkekuatan maksimal 8,7 magnitudo sedangkan gempa megatras Mentawai Siberut akan mencapai 8,9 magnitudo bahkan perekayasa di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan dinamika Pantai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi kekuatan gempa di Selat Sunda akan mencapai 9,9 magnitudo atau lebih dampaknya adalah menimbulkan tsunami yang bisa sampai ke Jakarta dengan ketinggian air 2 hingga 3 meter kondisi ini semakin diperparah karena di Jakarta terdapat proyek reklamasi lalu apa hubungannya? riset terbaru yang dihasilkan oleh SEIGIN pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Jakarta berada di atas lapisan sedimen tebal yang berpotensi terkena dampak aktivitas seismik saat subduksi terjadi di sepanjang lempen pasifik artinya gempa-gempa berkekuatan besar yang terjadi di luar Jakarta terutama dari pesisir Selatan, Pulau Jawa sangat mungkin berimbas ke Jakarta bahkan membangun tembok raksasa di Teluk Jakarta bukanlah pilihan yang tepat beban bangunan besar di atas material dasar laut yang belum terkonsolidasi bisa menyebabkan likuifaksi hal ini terjadi di Bandara Kansai, Jepang yang hampir tenggelam karena Pulau Reklamasi tak mampu menahan beban infrastruktur hal ini menginfirmasi bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran bukanlah solusi malah bisa mendatangkan dampak buruk Belanda dan negara-negara adidaya lain sudah mulai memikirkan alternatif lain untuk mitigasi banjir dan pertahanan pesisir yaitu dengan pengembangan berbasis alam mereka tak lagi memakai membangun mega infrastruktur mereka menerapkan konsep back to nature dengan menjalankan proyek yang diberi nama Room to River yaitu menambah daya tampung sungai dengan memindahkan tanggul yang sudah ada ke jarak yang lebih jauh Indonesia seharusnya bisa mengikuti langkah ini ataupun membuat alternatif lain yang cocok digunakan di Jakarta gempa ini juga memunculkan kekhawatiran masyarakat soal potensi terbelahnya Pulau Jawa hal ini langsung dibantah oleh ahli Geodesi Institut Teknologi Badung Harry Andreas pada Rabu 14 Agustus 2024 lalu ia mengatakan bahwa gempa megatrust tak akan membelah Pulau Jawa gempa ini hanya akan menggoyang Pulau Jawa sementara itu, gempa mentalis berut bisa memicu gempa besar di wilayah-wilayah lain masyarakat pun dihimbau untuk tetap tenang dan beraktifitas seperti biasanya BMKG juga menghimbau agar masyarakat menguatkan mitigasi BMKG berjanji bahwa pihaknya akan sigap memberi informasi peringatan dini secara cepat dan akurat mereka telah menyiapkan sistem monitoring, processing, dan diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat lalu seberapa besar dampak gempa ini? kita ambil contoh gempa megatrust Nankai yang terjadi di Jepang 8 Agustus 2002 pelompat lalu gempa ini berkekuatan 7,1 magnitudo ahli geologi gempa bumi di Geological and Mining Institute di Spanyol Raul Veres Loves menyatakan bahwa satu gempa bumi megatrust ini setara dengan energi yang dilepaskan oleh 32.000 bom nuklir Hiroshima tentunya gempa ini juga bisa menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa bahkan bisa menyebabkan tanah lonsor dan likuifaksi likuifaksi sendiri adalah disebut juga tanah bergerak Dr. Imam Ahmad Sadison, seorang ahli geologi dari Fakultas Kebumian Institut Teknologi Bandung atau ITB menjelaskan bahwa likuifaksi adalah perubahan material yang padat atau solid dalam hal ini berupa endapan sedimen atau tanah sedimen menjadi seperti cairan atau likuid sebagai contoh, gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah pada September 2018 lalu memunculkan fenomena likuifaksi yang menyebabkan ribuan rumah luas ratusan hektare terkena dampak sejak gempa megatrust yang menimpa Jepang sudah 7 kali gempa mengguncang Indonesia diantaranya ada gempa Sumatera Barat dengan kedalaman 5 km pada Jumat 9 Agustus 2024 ada juga gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur tepatnya di Sumba Timur pada kedalaman 72 km di hari yang sama untungnya, Dariono kembali menenangkan bahwa gempa-gempa tersebut tak terkait dengan megatrust Nanka yang melanda Jepang BMKG tak hanya mengingatkan masyarakat juga mengajak pemerintah untuk melakukan mitigasi BMKG meminta agar pemerintah menyiapkan tata ruang yang aman dan mampu menampung masyarakat sebagai bentuk upaya mitigasi Akademisi dan Teknorat sekaligus Kepala BMKG Dwi Korikta Karnawati dalam konferensi 20 Agustus 2024 menjelaskan bahwa pihaknya menganjurkan zona-zona rawan seperti daerah dekat laut dan pantai dikosongkan, serta tak didirikan banyak bangunan kalaupun sampai dibangun hotel misalnya hotel tersebut harus mampu menahan gempa dengan 8,5 magnitudo salah satu daerah yang diakui Dwi Korita telah menyiapkan tata ruang aman adalah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta yang ada di Kulon Progo bangunan tersebut memang dirancang tahan gempa 8,5 magnitudo jadi jika seandainya sedang berada di sana dan terjadi gempa maka jangan berlari keluar gedung justru di dalam gedung lah tempat teraman di sana bandara tersebut mampu menampung 10.000 orang gempa megateras ini tak hanya sekedar sebagai fenomena alam para ulama sepakat bahwa gempa adalah salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kiamat hal ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan Rasulullah SAW bahkan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi hadis riwayat Bukhari kiamat memang menjadi rahasia Allah SWT tapi ada banyak tanda-tanda yang terjadi sebelum kiamat itu datang untuk menjaga bencana secara umum masyarakat juga kini bisa mulai membiasakan membuang sampah pada tempatnya apalagi melihat saat ini ada banyak oknum-oknum yang suka membuang sampah sembarangan ada yang buang sampah ke sungai ada yang buang sampah dari atas mobil atau ada yang juga buang sampah dari atas jembatan saat ditegur mereka tak terima dan malah marah-marah orang-orang seperti inilah yang harus diedukasi dan disadarkan selain membangun kesadaran dan pembiasaan membuang sampah di kalangan masyarakat perlu juga ada sarana penunjangnya seperti tempat sampah yang tersedia sahabat beriman BMKG telah menyalakan alarm peringatan kepada kita untuk mewaspadai gempa megatras hal ini tentu tak bisa kita abaikan perlu ada mitigasi dari pemerintah seperti imbauan BMKG selain itu yang tak kalah penting adalah edukasi harus dilakukan kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan di situasi darurat bencana dalam Islam gempa adalah salah satu tanda-tanda kiamat yang muncul sebagai bentuk peringatan kepada umat manusia jadi langkah mitigasi apa yang sudah kalian lakukan sejauh ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh